Ini kita sesuaikan dengan waktu, karena tadi memang rencana jam 11, ini hasil pemeriksaan kesehatan sudah selesai dan segera untuk para tersangka yang nantinya jumlahnya 11 orang tersangka akan dilimpahkan bersama barang buktinya ke JPO di Kejagung. Yang pertama itu adalah 5 tersangka berkait penggunaan rencana, sebagaimana pasal 340, Juntuh 338, Juntuh 55, dan Juntuh 56, itu antara lain sodara FS, RE, RR, kemudian KM, dan PC. Kemudian nantinya juga akan diserahkan juga terhadap para tersangka terkait operatif of justice atau OOJ. Yang jumlahnya ada 7 orang yaitu FS, HK, ANP, AR, BW, CP, dan IW. Nah untuk sodara FS itu juga terkait dengan kasus pembunuhan berencana. Kemudian yang berikutnya hari ini juga saat ini. Iswa yang Anda saksikan saat ini adalah ketibaan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Gerdi Sampo dan istrinya Putri Candrawati di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Gerdi Sampo dan istrinya tiba pukul 11.00 lewat 43.00 atau 42.00 tadi dengan menggunakan kendaraan taktis Brimob. Tentunya dikawal juga oleh personel Brimob. Tadi Gerdi Sampo dan istrinya Putri Candrawati sudah memasuki Gedung Kejaksaan Agung. Dengan demikian nanti proses kelimpahan berkas tahap kedua untuk dua tersangka Gerdi Sampo dan istrinya Putri Candrawati juga akan berjalan. Namun yang kita...